Tangisan Putri Candrawati jelang tuntutan jaksa dikritik pakar mikroekspresi karena tidak menunjukkan ledakan emosi yang lazim. Tangisan Putri selama sidang pekan ini bahkan membuat hakim ikut menenangkannya. Ganteng kiri saya dan menangis. Sidang penuh air mata terjadi saat istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang 11 Januari lalu. Putri berkali-kali menyeka air matanya saat dirinya mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Tangisan Putri membuat hakim Morgan Simanjuntak ikut berkomentar agar Putri bisa meredakan tangisannya. Udah, jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Masih bisa memberi keterangan? Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan? Saya punya gerd, gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Namun, tangisan Putri di sidang dianalisis pakar mikroekspresi Kirdiputra. Dalam persidangan, pakar mikroekspresi tidak menemukan gejala traumatis. Saya bisa berada di kursi tersebut dan nangis-nangis ketika saya bercerita tentang sebuah peristiwa yang sebetulnya bisa saja tidak terjadi. Sedihnya itu karena sedih yang lain yang saya tarik. Sedih karena harus mengalami ini semua. Sedih karena tadi pagi nggak sarapan. Bisa saja. Kalau kita bicara trauma, trauma itu nggak bisa dilihat hanya dengan ekspresi. Tetapi, bahwa salah satu penanda trauma adalah ketika seseorang itu sedih, dia akan mengalami trauma ya. Dalam artian, dia akan mengalami up reaction. Apa itu up reaction? Ledakan emosi dan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi, nggak bisa kemudian hilang dengan pertanyaan lain. Kemudian, jadi langsung santai lagi. Itu nggak ada cerita. Aktivis perempuan Irma Hoto Barat yang aktif mendampingi keluarga Yosuo menilai ada kejanggalan di balik sikap dan tangisan putri di kursi panas sidang sambo. Itu, nggak akan ada orang korban pekosaan yang bisa ngomong dengan teratur, dengan suara yang lembut dan dibuat-buat seperti drama gitu. Suaranya tuh kayak suara yang membuat kita bertanya-tanya. Kok bisa ya bertutur dengan rapi, dengan suara yang lembut? Kayak gini loh. Para penonton yang telah memiliki karcis, kami silakan untuk segera memasuki ruangan. Rata kayak gitu. Sementara menceritakan itu perustiwa yang traumanya tuh, rajanya trauma perkosaan itu. Berarti Anda melihat ini adalah sebuah rekayasa dari terdakwa Putri Candrawati? Tentu saja. Tak lain dan tak bukan. Selesai diperiksa sebagai terdakwa pembunuhan berencana, Putri Candrawati akan menghadapi tuntutan jaksa pada Rabu 18 Januari 2023. Tim Liputan, Kompas TV.